Di depan gue sekarang ada 2 buah Nokia jadul nih temen-temen 2 buah Nokia ini gue dapetin bukan dari rongsokan ya Tapi dari temen gue dia ngasih secara cuma-cuma Katanya daripada gak guna juga buat dia Karena gue infoin ya kalau lu punya Nokia-Nokia jadul ya boleh dikasih gue lah gitu Dan dia kasih ini ya gue tuker dengan smooth rock aja lah ya Daripada gue gak ngasih apa-apa ke dia Untuk seri Nokia yang dikasih ke gue ini Yang satu Nokia 5800 Express Music Satu lagi Nokia 6500 Slip ya bukan yang klasik temen-temen Jadi ini dua-duanya udah gue cek ya Dan hasilnya Nokia yang 6500 ini sebenernya gak ada masalah sih Aman-aman aja cuma ada beberapa tombol yang gak bisa minor lah ya Terus kalau gue mau rapihin tinggal beliin tutup belakang sama baterai Udah jadi karena mesinnya aman-aman aja gak ada masalah Kayak gini Dan yang kedua Nokia 5800 Express Music ini Untuk ini nanti bakal gue bahas video selanjutnya ya Kayak gimana handphonenya pokoknya nanti ini gue musing girin dulu Karena untuk saat ini gue mau ngebahas yang Nokia 6500 Slip ini Oke untuk Nokia 6500 Slip ini sebenernya tinggal gue beliin baterai sama tutup belakang Udah jadi beres ya Untuk tombol ya minor lah ya Tapi masalahnya tutup belakangnya itu gak ada yang jual temen-temen Di online kebanyakan jual itu sepaket sama casingnya Pokoknya full set lah Dan itu KW dan harganya lumayan tinggi Dan beruntungnya gue ketemu sama salah satu pelapak Yang ngejual handphone seperti ini Satu unit Kondisinya nyala masih originalan semua Minus cuma sinyal keblokir sama LCD Ya langsung aja gue angkut Karena worth it ya Daripada gue harus beli casing KW dengan harga yang lebih mahal Mending ini satu unit Masih original semua Harga lebih murah Ini gue dapetin dengan harga 35 ribu aja teman-teman Nah ini dia baraknya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Kondisinya masih mulus banget ya Karena disini poinnya gue mau ambil casingnya gitu Jadi yang dibilang sinyal keblokir sama LCD Gue gak masalah ya Ataupun tombol ini nanti pada gak bisa juga gak masalah Karena poinnya disini cuma casing sama tutup belakang yang gue mau ambil Nah gara-gara tutup belakang ini nih Yang gak ada yang jual gitu ya Gue harus beli sepaket Nah ini casingnya itu Maksud gue tutup belakangnya itu dari plat atau dari baja Ya kalian lihat ini masih mulus banget ya Masih bagus banget lah Masih oke banget kalau mau dipakai Ya jadi gara-gara ini gue harus beli sepaket gitu Dan untuk kondisi mesinnya katanya ini masih originalan semua Dan untuk semuanya juga masih originalan semua Yaudah langsung kita nyalain aja Ini baterainya juga udah gue cariin Ya ini yang KW sih ya Tapi gak apa-apa Yang penting bisa digunain Kita lihat dalemannya kayak gimana Ini dalemannya kayak gimana Gue gak masalah pokoknya ya Karena poinnya disini gue mau ambil casing Casing sama tutup belakangnya Dan kalian bisa lihat disini Katanya minus LCD ya minus LCD nya itu kayak gini sih Masih nyala masih oke juga Cuma kayak ada bercak-bercak atau gimana gitu ya Tapi sih masih oke kalau dipakai LCD nya ini Nah untuk tombol-tombolnya sendiri Ini kayaknya gak bisa ya Atau mungkin kotor sih Kalau menurut gue Jadi tinggal dibersihin aja Sebenarnya ini kayaknya ya masih bisa Ya gak masalah ya Kayak gue bilang tadi Intinya gue mau ambil casing sama tutup belakangnya aja Ini kita lihat-lihat dulu kayak gimana Tuh ini juga tombolnya Kiri kanannya pada gak bisa ya teman-teman Ya kayak ginilah kondisinya Terus untuk tombol-tombol bawahnya nih Sebentar Langsung gue keluarin aja Nah tombol bawahnya ini Sebentar kok gak bisa semua teman-teman Untuk tombol-tombol atasnya ini Sebentar-sebentar Gue mau cari buat Ngetik nomor Nah ini Coba gue ketik satu-satu ya Untuk bagian bawahnya ini Yang angka ada nomornya Dan kayaknya untuk Tombol-tombol yang bawahnya ini Oke ya gak ada masalah Cuma tombol yang Atas bawah Kiri kanannya itu Yang untuk telepon Untuk reject itu Dia gak bisa Untuk tombol tengah masih aman Masih oke gak ada masalah Jadi disini bakal gue ambil Casing sama tutup belakangnya aja Terus mungkin part-part Original lain yang Lebih bagus dibanding punya gue Bakal gue pindahin ya Dan kalian lihat disini Modelnya sama warna hitam Nah kalau punya gue tuh kan Ada yang penyok Casingnya Kalau ini kan masih bagus tuh Kalian lihat ya Dua-duanya masih bagus Cuma kayaknya lebih bagus Yang baru gue beli ini ya Dibanding punya gue Ya intinya bakal gue Oplos lah semuanya Jadi nanti bakal ada satu handphone Yang semuanya normal Semuanya original Semuanya masih bagus gitu Yang sisanya Yang satunya lagi Yaudah gue bayarin aja gitu Oke jadi kayak gitu ya Cerita panjang lebar Soal Nokia 6500 Sleep ini Yang bakal gue ganti casingnya Nah ini handphone yang gue punya Jadi handphone yang gue punya Yang dikasih temen gue ini Kondisinya tuh penyok kayak gini Temen-temen casingnya Jadi Makanya itu mau gue ganti Dengan casing yang baru gue beli tadi Dan tombol-tombol disini Gue masih oke semua Cuma tombol kiri sama atas aja Gak bisa Renek seluruhan Ini masih oke banget Oke kalau gitu Kita langsung ke proses eksekusinya Dan disini bakal gue timelapse ya Sari kata Oke teman-teman, untuk pemongkaran handphone pertama yang gue beli secara online satu unit itu udah selesai dan ini handphone yang gue punya yang dikasih sama temen gue yang tombol-tombol di sini masih oke semua kecuali tombol kiri sama atasnya nggak bisa ya dan casingnya ada penyok sedikit jadi nanti bakal gue upload sama handphone yang satunya lagi bakal gue compare yang bagus-bagus yang bakal gue ambil jadi bukan cuma casing sama tutup belakangnya aja yang bakal gue ambil sini bakal gue pilihin part-part yang lebih bagus jadi nantinya bakal jadi satu handphone yang oke ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke ini dia udah jadi teman-teman satu buah handphone yang pastinya lebih oke dibanding sebelumnya ya ini udah gue compare tadi dengan handphone satunya jadi ini udah jadi handphone yang oke yang pastinya fisiknya lebih bagus dan fungsinya juga nggak ada minus untuk reviewnya mungkin nanti bakal gue bikin di video selanjutnya buat sim cardnya buat segala sesatunya bakal gue bikin di video reviewnya mungkin nanti ya dan ini untuk handphone satunya lagi nggak gue rapihin ya nanti bakal gue rapihin mungkin setelah gue off camera ya karena kepanjangan juga videonya terus ini LCD nya masih bagus sebenernya cuma ada bercak sedikit dan mesinnya ini juga masih oke banget ya jadi kemungkinan nanti bakal gue rapihin juga sih tapi tanpa gue gue rekam lagi ya atau gue record lagi ya teman-teman jadi cukup sampai disini untuk handphone ini dan ini satu buah handphone yang mungkin nanti bakal gue review kayak gimana jadi buat kalian pengen tau handphone ini kayak gimana fungsinya kayak gimana terus tombol-tombolnya disini juga udah oke nanti bakal kalian lihat kemungkinan di video reviewnya ya selamat menikmati selamat menikmati